Halo semua, selamat datang kembali ya channel saya Video kali ini pengen lanjutin RX League Dan ini bakalan match keempat ya Lawannya sendiri ada Mr. Frodo Ya mungkin kalian semua udah tau ya Mr. Frodo itu siapa By the way ini gak pake webcam ya Karena baru bangun, belum mandi Jadi ya paling gak apa-apa saya Ada buat gameplay di RX League match keempat kali ini Kebetulan aja kamar lagi kosong Dan ya saya mutusin buat nge-record Gak cuman gameplaynya aja ya Jadi ada suara saya lah paling gak Meskipun kagak ada webcam ya Karena belum mandi Tolong dimaklumin Oke Kita match up Dengan Dias DC Roberto harusnya bisa dilewatin dengan C aja Terus disini ada Dias Dias Pest ya Versi 2 Kita pake straight table aja kali Jadi Diasnya Oke Harusnya lewat Keepernya siapa ya By the way Tadi gak sempet liat Kebanyakan koceh Wah sinyalnya kurang bagus nih Kayaknya Oke keepernya ternyata Ken ya Misugi Ada trick tackle Tapi rasa-rasanya straight table bisa lewat ya Kita coba aja What Oke Dia aktif full ya Udah 3 kali menang match up Jadi Harusnya tinggal shoot aja nih Ke Ken Let's go Oh hai 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 harus isi masuk ya karena menang elemen pasif si Ken juga nggak nyala dan oke Dias dapat gol satu Nice di menit-menit awal hai 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 ham si Mister Frodo pake tim Hai mix antara Jepang biru dan hijau kayaknya ya hija nya non-la non-non-non-japanis ke-nya Atau dia pake tim skill TS hijau 60% mungkin waduh ini tinggal di want to shoot eh wait um oh dia nggak ada Misaki ya kita coba tackle aja disini Hai waduh C1 bisa lewat amsyong Hai kacau-kacau Hai ini pasti want to harusnya Hai hasil RNG lagi Hai dan full power ini bakal berat sih buat dihentiin kata-kata 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 kaya kita lihat genso nya bisa nahan apa enggak harusnya sih di shot ya ah putih 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 kayaknya sih putih ya dari suaranya ya oke C'mon, Genso Jangan ngelawak Please 26.000 26.000, 342 lawan 355 Let's go Kalah kritikal sih Tapi menang warna Wow, kita dapet kritikal juga C'mon Oke, nice Surprisingly Dapet kritikal putih juga Walaupun gak full power Kasih Yosa dulu Agak sedikit Ini ya Oke, ini Galvan Interceptnya bagus ya Jadi Ya, kita dribble aja disini Kayaknya Oke, lewat Lewat, lewat, lewat Wah, ternyata Kena Dan stormy-nya Juga ditahan Mau gak mau Kita disini Winning Neo kali Winning Neo aja ya Pengen offer ke Hino tadinya Cuman kayaknya Posisinya offset Jadi yaudah Kita lihat Apakah bisa keluar macan Si mau Wah, ternyata enggak Mudah-mudahan mental ke Hino ya Mudah-mudahan Kita lihat Wah, ternyata ke Matsuyama Matsuyama di atas ya Wah, kena Lewat Subasanya Cuman snow dribble Sama South American dribble Kenapa gak masuk Misaki ya Kena dong Waduh C masih lewat juga Sona C1 padahal Lo Tackle Masih gak mau dapet FBS sih kalingannya Harusnya sih dibeliin Ini aja sih Harusnya dibeliin Apa namanya N N Blackball ya Murah Cuman 100 Di online shop Oke Safety zone Harusnya aman Harusnya Tapi ini shoot Yang bener-bener Reset Dan gak full power Dapet critical Jadi Harus hati-hati Harusnya sampai Genso masih full power Oke Tinggal sedikit 23800 Lawan 27800 Harusnya masih Isak tangkap Oke Nice Bapak kedua Kayaknya pengen Ganti Si Dia Karena Kayaknya Udah boncos Tapi Gatau deh Cadangannya Ada gak ya Kita liat Aja Kalau ganti Dia Berarti Harus Ngeganti Bonnya Iya Agak sedikit Ngedown ya Kalau masukin Si Ini Kalau diganti Semua Tiga orang Satu Dua Tiga Dengan Tiga orang Ini Bonnya turun Ya Dua Setengah Bonnya Nyala Dua Doang Dari Surimachi Dan Turun Dua Tapi Opsi Buat Nyerangnya Jadi Lebih Bagus Sedikit Di Hyuga Sama Ada Si Ini Juga Surimachi Gimana Bapak kedua Juga bakal Keluar Natureza Mungkin Sedikit Ada Napoleon Juga Sedikit Susah Mungkin Oke Kita Jalan Kayak Gini Aja Kalau Misalkan Sampai Seri Masuk Ke Extra Time Mungkin Bakalan Dimasukin Kali Oke Natureza Yang Masuk Ternyata Napoleon Enggak Ada Dua Pergantian Pemain Ya Di Mister Frodo Kita Lihat Bapak Kedua Ya Keepernya Juga Diganti Ternyata Hmm Harusnya Susah Tapi Kita Coba Aja Mungkin Dia Dribble Tiga Kali Mungkin Wah Wantul Ternyata Gawat 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 Ampun Boss Untuk Barisan Forward Ada Si Gawat Ini Harusnya Masuk Tapi Kita Coba Coba Tau RNG Kalah Kalah Elemen Sih Woh Nani Yosa Oke Bola di Berto Ya Waduh Ini bisa Ketangkep Waduh Bener Kan Pengen Dimatch Upin Tadi Padahal ke Dias Dapet Tung Wah Lewat Baik 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 Kalah Ya Baik Baik Waaa Dishoot Keeper Bisa Bonco Ini coba block aja deh gak mungkin kena sih ya tapi paling gak mungkin ketowel full power kayaknya masih jauh sih oh full power jadi udah bener ya kita pake god hand aja disini lah biar aman soalnya FBS sih masih penuh juga jadi ya males ngitung juga jadi ya udahlah pake go ahead aja yang lebih iris sedikit kita harus cari satu goal banget ini karena kalo gak bahaya ya genso nya soalnya tinggal satu kali nangkep lagi mungkin kalo pas full power lewat dong oke nice kita dribble aja kayaknya oke lewat harusnya kita lihat full power depan muka lawannya genso paid tapi cuma critical putih nah nomor punggungnya harus diganti sih rada gak suka sih nomor-nomor punggungnya jadi ya mungkin nanti kali ya kalo lagi sempet soalnya ini boleh dibilang sekarang tim utama ya untuk bond yang 4 setengah ini lebih prefer untuk pvp pake tim yang ini sih oke ternyata full power juga critical kuning kita lihat bisa masuk gak wah ketangkep gawat 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 ini bisa perpanjangan waktu ini gawat gawat waduh dodonya gak ada dribble eh gak ada tackle gawat wah kacau dah kacau di asnya full power lagi ya pasti dribble 2 kali iya bak iya bak iya bak iya bak ini agak sedikit pinch kalo beli dibilang kecuali ada RNG terjadi entah itu fall atau apa nah nih wah masih agak sedikit jauh dan masih matchup emm kalau dipas pun pas ke Tsubasa mungkin ya tapi masih bisa matchup sama Wairan iya baiknya kita tackle aja kali disini ya si wow di shoot ternyata wow 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 surprisingly di shoot kalau ketahan kemungkinan besar menang hampir pasti tapi iya genso nya sudah lumayan buras kita lihat emm emm cuman skill A sih harusnya misalnya wah C juga kalau A disini mesti mending ya waww C doang kita lihat lah oke nice 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 awi ayo jangan sampe kehilangan bola emm harusnya sih udah menang ya harusnya emm kita shoot aja kali ya udah pasti menang juga oke 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 Oke, ini adalah kemampuan saya. Ini adalah kemampuan saya. Terima kasih. Jangan lupa. Oke. Ini adalah kemampuan saya. Ini harusnya sudah ya. Harusnya sih menang sih ya. Gentil yang dapat bola. Dan... Tinggal nunggu peluid aja harusnya. Beruntung tadi babak pertama bisa menggolain ya pakai Dias. Dan ya. Thank you, thank you, thank you Mr. Frodo. Menangnya hoki aja nih. Kebetulan tadi harusnya sih pas di Dias mungkin dioper ya ke Subasa. Dan kalau misalkan dioper ke Subasa mungkin masih ada chance sih. Bukan di-shoot ya. Beruntung menangnya. So, itu aja guys mungkin match kali ini. Agak... Seru ya sebenernya ya. Kalau misalkan di awal nggak ada goal dari Dias. Kemungkinan besar bakalan kalah sih saya. Tapi beruntung Dias nge-goal-in di menit 13 ke gawang Ken. Dan terakhir-akhir shoot terakhir. Si Genso pakai C bisa nangkep ya. So, makasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan mampir dan nonton. Thank you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax